di kanan atau KKP dalam KKP melaporkan bahwa pendapatan negara bukan pajak PNBP dari Budidaya Lobster mencapai 3,6 miliar rupiah sejak diberlakukannya regulasi tata kelola lobster. Hal ini disampaikan asisten khusus tugas media dan komunikasi publik KKP Doni Ismanto dalam konferensi Parsi yang digelar pada Kamis kemarin. Doni menjelaskan dari 3,6 miliar itu 2,7 miliar rupiah akan dialokasikan kepada masyarakat Pembudidaya. Sementara sisanya sebesar 900 juta, maksud kami 901 juta akan dikelola oleh Blue untuk program pengelolaan lobster yang berkelanjutan. Angkanya sekitar 3,6 miliar rupiah Bayangkan jika selama ini banyak orang bilang tiap hari itu benih BBL itu terbang ke luar negeri, kita tidak dapat apa-apa. Sekarang kita punya PNBP berkat dari kebijakan ini, tapi PNBP ini menunjukkan juga hal yang lain. kalau yang digembar-gembarkan sama orang-orang selama ini, kita menunjukkan ekspor, kita bukan menunjukkan ekspor. Maksudnya PNBP itu juga gak besar-besar. Ya teman-teman ya. Jadi kita itu memang tujuannya itu berbudidaya. Dan jika memang ada yang ingin melakukan ekspor, kita positif. di mana itu lain.